Jemaat Tuhan Jadi kami mengucap syukur untuk penyertaanmu ya Bapak, Engkau masih memberkati kami menjalani hari-hari kami yang dimana kami beroleh sukacita yang daripadamu, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu yang menjadi kekuatan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan kami memohon berkati hati dan pikiran kami agar apapun yang kami dengar boleh menjadi hikmat yang baru bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin Jemaat yang terkasih firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Senin 17 Oktober 2022 yang tertulis dari Titus Pasal 3 Ayat 5 Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Surat Titus berisikan tentang nasihat. Nasihat supaya setiap orang Kristen harus berbuat baik. Adapun pekerjaan dan status mereka harus berbuat baik. Apapun status sosial, bahkan berapapun usia, orang yang percaya tetap harus berbuat baik. Di sini para penentua menunjukkan sikap teladan melalui perbuatan baik mereka. Peran orang tua juga harus berbuat baik lewat mendidik dan mengajarkan anak-anaknya melakukan hal-hal yang baik. Bisa kita lihat di pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Anak muda atau pemuda harus jujur, bahkan dalam kejujurannya menjadi teladan berbuat kebaikan. Bahkan status sebagai hamba sekalipun harus tulus dan setia dan mampu berbuat baik. Artinya semua orang Kristen harus mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Jemaat yang terkasih pertanyaan bagi kita mengapa orang Kristen harus mampu berbuat baik. Apakah karena upah, apakah karena dipuji, atau sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan. Atau sebagai tebusan dosa atas kita, bahkan seandainya berbuat baik, manusia dapat memadai sebagai landasan keselamatan. Maka Allah tidak perlu memberikan rahmatnya dan Allah tidak perlu mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang rela mati disalibkan untuk menembus dosa-dosa kita. Ternyata tidak. Ternyata tidak seorang pun manusia yang dapat menelamatkan dirinya. Dengan mengandalkan perbuatannya, bahkan mengandalkan imannya. Semua manusia pasti telah melakukan dosa. Dan orang berdosa tidak mampu menembus dosanya sendiri. Hanya karena rahmat dan kasih Allah yang satu-satunya yang dapat menyelamatkan orang yang berdosa. Jemaat yang terkasih bila demikian, untuk apa kita berbuat baik? Bukankah kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus? Justru karena kita telah ditebus oleh Kristus Yesus, maka kita menandakan bahwa kita adalah milik Kristus. Tentu sebagai milik Kristus, kita telah diperbaharui oleh Kristus melalui pekerjaan roh kudus. Sehingga kita harus hidup sesuai dengan buah-buah roh yang disampaikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Jemaat yang terkasih perbuatan baik, pekerjaan baik adalah buah-buah yang diharapkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, yakinlah perbuatan baik merupakan keharusan, merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Sebab Allah yang sebagai Tuhan telah menyatakan kemurahan dan kasihnya melalui pengorbanan Kristus Yesus. Untuk itu kita telah dihidupkan dengan perbuatan baik. Lakukanlah pekerjaan baik tersebut dan perbuatlah perbuatan baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan tulus dan setia tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Karena yakinlah Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami lewat firman yang telah kami nikmati di pagi yang cerah ini. Ternyata perbuatan baik kami bahkan iman kami tidak mampu menyelamatkan kami dari dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ajarkanlah kami Tuhan agar tetap mengandalkan Engkau yang telah menjadi milikmu, yang telah Engkau tebus agar kami semakin menghargai kehidupan yang Engkau sampaikan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaatmu yang sedang mengalami pergumulan, bantu mereka, berikan kepada mereka pengharapan akan hari esok, agar lewat pengharapan tersebut kami boleh tetap setia dan semakin mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengingat ya Tuhan setiap jemaatmu yang sedang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Engkau juga yang semakin memberkati mereka, ajar mereka ya Tuhan agar tetap selalu bersyukur kepadamu, dan Engkau lah yang memberikan kesehatan dan sukacita dan memberikan kedamaian bagi setiap keluarga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaatmu yang sedang terbaring lemah karena sakit penyakit, bantu mereka Tuhan untuk memperoleh kesembuhan yang daripadamu, berkati obat, berkati setiap proses pemulihan mereka, agar lewat kesembuhan namamu semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keterbatasan kami, biarlah Engkau yang semakin memampukan kami, agar apapun yang kami kerjakan, boleh menjadi persembahan yang kudus, dan menjadi teladan bagi setiap orang yang semakin mempercaya Engkau di tengah-tengah kehidupannya. Kami memohon ya Bapak, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami semakin layak menjadi anak yang kau kasihi. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas untuk kita, Abang Inang, kiranya Tuhan semakin memberkati kita. Horas. Terima kasih telah menonton!